Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Prabowo Sebianto secara resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya dengan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Presiden mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan membahas sejumlah masalah penting mulai dari ekonomi hingga geopolitik global. Presiden Prabowo beserta sejumlah rombongan terbatas bertolak menuju negara pertama yang dikunjungi yaitu Republik Rakyat Tiongkok sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Di RRT, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian dari Beijing, akan melanjutkan penerbangan ke Washington DC memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo direncanakan menuju 5 Peru untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Setelahnya, Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas akan melanjutkan perjalanan menuju Brazil dengan agenda utama menghadiri rangkaian kegiatan KTT G20 yang diselenggarkan di Rio de Janeiro. Pada hari ini, saya berserta delegasi dari Pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama, memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian dari Beijing, saya akan terbang langsung ke Washington DC memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ, saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima Peru. Dan dari Peru, hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil, saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris. Dan sesudah itu, kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan saya kira peranan Indonesia sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai perdoman saya kira tidak ada yang luar biasa tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini satu dua bulan ke depan kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih bersih dari penyelewengan bersih dari ketidak efisiensi bersih dari manipulasi bersih dari kong kali kong dengan fiak-fiak lain saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah terutama Kabinet Merah Putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini harus tegas harus berani tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih Rengkaian kunjungan ini diharapkan menjadi langkah yang signifikan dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kancah terasional tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Menteri Koordinator Bidang Politik dan Kamanan Budi Gunawan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zul Ghevri Hasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid Panglima Tekni Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo Tim LJN Media melaporkan Menteri Koordinator Lepas Tor consumption Jenderal tambah mincer Menteri Koordinator Oxe babak seatt Kuwin Terima kasih.